Halo sobat badai semuanya balik lagi kalian sama aku X badai pastinya yey oke kawan-kawan ya di video kali ini kita akan mencoba map Craven parkour terbaru temen-temen ya Nah dimana map ini berasal dari tiktok nah disini kita akan mencoba 2 map parkour ya nanti kodenya juga aku taruh di kolom komentar dan aku bakalan share ke kalian cara keluar dari map Craven temen-temen ya jadi tadi aku nggak sengaja nemu jadi tadi aku lagi ngecek-cek map gitu terus tiba-tiba aku tuh bisa keluar dari kotaknya map Craven itu temen-temen ya nah penasaran gimana langsung aja kita masuk ke map Cravennya ya temen-temen ya let's go Oke kita sudah berada di mode Craven ya temen-temen langsung aja disini kita masukkan kode map parkournya nih di media kodenya nanti aku taruh di pin komentar ya Oke kita langsung lihat aja disini pembuatnya disini adalah RX Dragon temen-temen ya ronde nya 1 kemudian tim 606 kita langsung aja lihat disini seperti apakah mapnya ya sebenarnya ini map kedua kalinya ya aku aku lihat ya jadi tadi aku udah cobain pertama dan aku mainin selama 30 menit tidak finish-finish ya tidak tahu jalan temen-temen ya 30 menit tuh lama banget asli sampai panas temen-temen HP ku Nah jadi buat kalian yang tahu jalannya nih ya langsung aja ya ini map dari tiktok nah sebenarnya ada video fullnya dia nyelesaikan map ini temen-temen tapi aku nggak mau lihat karena ini adalah suatu tantangan gitu loh ya udah lah ini nggak tahu jalannya kemana nah kalian langsung cobain aja ya ini nah pokoknya disini tuh ada finish di bagian atas mapnya temen-temen nih jadi ada kayak teleportasi gitu tempat teleportasi dimana tempat teleportasi ini adalah tempat finishnya map ini ya kita langsung coba ke atas nah itu dia tuh nah finishnya tuh di atas sini nih temen-temen nah nanti kalian bisa teleport ke sini nah tempat teleportnya itu ada di tengah-tengah sini ya nggak tahu dimana ada di lantai dua kah di lantai satu pokoknya aku nggak nemu temen-temen ya Nah terus kalau kalian lihat disini ada apa ini ada teleportasi juga nah ini adalah jebakan ya dimana kalian bisa jatuh kalau disitu nah aku tadi kan juga membahas tentang cara keluar dari map ini temen-temen ya keluar dari kotak ini nih ntar dulu kita coba ke mode free camera nah ini kan terbatas ya kalian tahu sendiri ini terbatas nggak bisa di jelajahi keluar sana tuh ya nanti kita bakalan bisa keluar sana tuh temen-temen ke menara itu nah nanti ya setelah yang satu ini nah jadi aku ulangi sekali lagi di sini tuh finishnya yang ada di atas sana temen-temen jadi kalian harus mencari teleportasi yang ada di di lantai-lantai ini temen-temen kalau nggak salah ini ada empat lantai kalian cek aja nanti ya kodenya ada di pin komentar Oke Oke sekarang kita langsung ke tutorial cara keluar dari map Revline ini ya temen-temen kita akan melampaui batas dari map Revline ini nah ini kalian lihat ya ini nggak bisa sama sekali dinaikin tuh ya Nah caranya itu gampang banget kalian masuk ke mode free camera yang ada di atas tuh kan ada tulisannya third person kalian klik aja jadi mode free camera kayak gini nah setelah itu kalian pergi ke pojokan kayak gini dan arahkan panahnya ke atas kayak gini temen-temen ya kalian pergi ke atas nah kalau sudah kayak gini kalian kembali ke mode third person klik aja tulisan free kameranya ya tuh nah kayak gini sudah deh kalian ini bisa keluar kemana aja bebas teman-teman tuh nah kita bisa ketawar sana ya tuh kita bakalan coba cek ketawar sana Apakah ada lootingan enggak ya temen-temen ya itu hanya bangunan biasa aja nih tuh kita bisa lihat bangunannya dari sini ya atau kita lihat dari atas tower aja nih keren banget ya viewnya tuh disini kalian bisa melihat pulau-pulau mistris juga temen-temen tuh disana tuh tuh kayaknya keren banget gitu ya kalau bisa kesana atau kita coba kesana nanti ya teman-teman ya tuh lihat nih pemandangan pulau Craven Hihihi Oke kita coba naik towernya sini tuh jadi ada berapa pulau misterius nih ada satu ya kemudian itu dua lanjut sana itu tiga ini empat tuh sana itu lima teman-teman ya anjay itu disana enam kita coba keluar aja ya kita kesana coba temen-temen nah buat kalian yang mau cobain tadi itu ya caranya kalian tinggal jeda aja kalian ulangi tutorial yang tadi harusnya gampang banget ya kalian tahu lah Oke ini airnya bisa di berenang gak what jalan di atas air ya adalah ini kenapa bisa jalan temen-temen ya Nah jadi ada bugnya nih memang kalau kita keluar bisa berjalan di atas air temen-temen what adalah jatuh temen-temen ya jadi memang nggak bisa terlalu jauh ternyata ya coba aja kita bisa ke pulau sana duh nah tapi kalau kalian nanti terjadi kayak gini kalian gampang banget tinggal klik aja terpersennya ya klik Nah kalian bakal kembali ke sini nih temen-temen Oke nah gitu ya gampang banget nah oke itu dia tadi caranya ya silahkan kalian jelajahi map ini Nah sekarang kita bakalan ke map yang yang kedua temen-temen ya let's go Oke disini kita sudah kembali ke mode menu utamanya craftland kita langsung coba masukkan lagi kode map yang kedua teman-teman ya Oke ini dia seperti biasa nanti aku taruh di pin komentar sama kode yang tadi ya Oke langsung aja kita inspect Oke disini pembuatnya ini adalah rich++ payung petir Nah itu dia dan langsung aja disini kita like dulu lah ya Oh nggak bisa ya nggak bisa like disini temen-temen ya kita langganan aja kita ke langganan habis itu kita view mapnya seperti apa Nah kalau yang ini aku belum lihat sama sekali serius ini belum aku lihat sama sekali temen-temen ya ya aku nggak tahu ini map apa eh coba kita ke mode free camera nah ini juga viewnya banyak temen-temen ya berapa m2 1m kalau nggak salah ya nih viral di tiktok nih ini map apa temen-temen ya ini mah biasa aja loh kalau kalian sudah ada yang pernah mencoba map ini biasa aja ya kayaknya Oke Oke coba kita turun ke bawah ya kita coba naik disini nih lewat sini ya Oh ya lewat sini temen-temen Oh labirnya di dalam sini kali ya Oke lah lah lewat mana dong Oh labirnya di sini nih temen-temen Oke Oh ada teleponnya mana tadi mana tadi Wih nah ini nih Oh ruang waktu tidak tidak stabil Oke Hai salah pokoknya kalian cobain sendiri ini mapnya ya temen-temen ya Nah mungkin itu aja ya dua kode dari craftline ini nah besok kita bakalan coba cara cepat mendapatkan bandel rainbow temen-temen ya nih ini bandel yang ini bandel rainbow rainbow rindol temen-temen ya yang gratisan itu yang ini nih Boya lebaran nah ini nih ini dua match selesai bisa temen-temen ya tiga lah tiga match Tiga match bisa ini temen-temen selesai nah besok aku siar caranya Oke mungkin segini aja videonya Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton sampai ketemu lagi di video selanjutnya semangat puasanya karena sebentar lagi kita akan masuk ke dalam lebaran Oke aku X badai bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya semangat